Salam Jeddah 3 Menit Saudara-saudariku hari ini Rabu Pekan ke-6 Pasca Dalam Injil Yohanes 16 ayat 12-15 Yesus menegaskan kembali tentang peranan roh kebenaran Yesus menjelaskan bahwa roh kebenaran akan mengingatkan kita pada seluruh kebenaran yang diwahyukannya Roh itu akan menuntun kita pada seluruh kebenaran yakni Allah itu sendiri yang dalam Yesus telah menjilma menjadi manusia Maka dengan frasa hal-hal yang akan datang yang dimaksudkan adalah menyampaikan kembali hal-hal yang sudah dikatakan Yesus dengan makna aktual untuk setiap generasi dalam zaman yang berubah-ubah Firman Yesus itu kekal dan menjadi inspirasi untuk memberi solusi bagi persoalan hidup manusia dari generasi ke generasi Dengan roh kebenaran para murid mampu menyelami lebih penuh makna sesungguhnya dari ajaran Yesus yang sebelumnya kerap kali disalahpahami Dengan demikian mereka akan mampu pula memberi pengajaran kepada dunia untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar yang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran sebagaimana dikehendakinya Sebab Allah itu roh yang harus disembah dalam roh dan kebenaran Dengan cara itulah para murid menjadi saksi Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju Allah Bapak Dimana roh kebenaran itu tinggal Saudara, jika hati kita sungguh bersih dan jernih Kita akan menyadari bahwa roh itu berada dalam pusat hati kita Dalam rupa suara hati Atau nurani cahaya hati Dame bagimu dan salam Jeddah tiga menit Terima kasih telah menonton!